Pada pelaksanaan Bakti Sosial Terpadu atau BST, Bupati Madin Ahmad Dawami Ragil Sabutro berkunjung langsung ke pemukiman warga yang jauh dari keramaian dan masih termasuk daerah desa Kenongorjo, yakni di desa Kebonduren. Bupati menyapa warga sekitar dengan senyum terbuka, mendengarkan keluh kesah dan harapan dari warga yang berada di kawasan pinggiran hutan tersebut. Tak hanya meninjau sejumlah fasilitas umum, tempat ibadah dan ruang kelas sekolah yang tak terpakai, Ahmad Dawami juga melihat langsung kondisi pelaksanaan dekat pemukiman warga yang longsor akibat erosi air yang mengerus saat banjir bandang Maret lalu. Rencananya pelaksanaan tersebut menjadi program pembangunan prioritas desa Kenongorjo di tahun ini. Bupati menginstruksikan kepada pemerintah desa setempat untuk segera memperbaiki infrastruktur pembangunan di dusun Kebonduren, sebab diketahui di dusun tersebut terdapat 4 RT dan berpenghuni sekitar 200 kepala keluarga. Selain meninjau infrastruktur dan fasilitas umum, Bupati Madiun juga melakukan pendataan terkait jaminan kesehatan warga yakni BPJS. BEMKAP Madiun akan memprioritaskan program jaminan kesehatan serta mengarahkan pelayanan kesehatan gratis ke dusun setempat. Di saat yang bersamaan, Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto mengawali hari kedua BST dengan mengunjungi warga kurang mampu dan yang terbaring sakit. Satu persatu dikunjungi serta memberikan santunan kepada mereka. Pas dikit dari warga yang dikunjungi merasa haru dan iba jika pemimpin daerah turun langsung bertemu dengan warganya. Setelah mengunjungi beberapa warga, Wakil Bupati menghadiri kerja bakti pengasupalan jalan menuju makam. Hal ini memberikan contoh dan meningkatkan budaya gotong royong antar warga sekitar dengan dibantu oleh jajaran TNI AU, TNI AD, Polisi, dan Pejabat Pemkap Madiun. Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto pun juga membuka pasar murah yang langsung diserbu oleh warga. Pasar murah BST ini, warga dapat membeli barang kebutuhan seperti beras, minyak, gula, serta mie insan dengan harga yang ada di bawah pasaran. Warga pun rela antri tidak mau menyianyikan pasar murah ini. Harga pun rela antri tidak akan dikukupan bahwa pasaran. Murah ya, murah ya. Kebutuhan apa, cimba? Kebutuhan sehari-hari. Melihat harganya dengan pasar gimana? Dan jauh lebih murah ini timbangannya di pasar. Nah, ada insum sedi berapa dari sekitar berapa perbandingannya? Perbandingannya kalau di Warung ini kan 24, nanti sih 20. 20 ribu. Ini nanti untuk apa aja ini kok beli banyak ini? Buat kebutuhan sehari-hari. Sementara itu setelah mengunjungi permukiman warga pinggiran hutan Bupati Majun beserta rombongan menilik pasar tradisional telagan Di situ, Bupati melihat kondisi roda perekonomian pasar berjalan Keluhan para pedagang, yakni setiap musim penghujan Pasar tersebut kerap tergenang banjir lantaran sahuran air yang tersumbat Tidak hanya Bupati dan Wakil Bupati Majun yang terjun ke tengah warga desa Genoarejo Namun, Ketua Tim Penggerak PKK, Kabupati Majun, Penta Lianawati Ahmad Dawami Juga meninjau kondisi warga yang sakit dan memerlukan bantuan Salah satunya penderita hidrosefalus yang sangat membutuhkan bantuan Untuk itu, Ketua Tim Penggerak PKK meminta dinas terkait untuk serius menangani warga tersebut Selain mengunjungi rumah warga, Tim Penggerak PKK, Kabupati Majun juga meninjau sejumlah kelompok kerja atau pokja di desa Genoarejo Salah satunya pelayanan posyandu bagi anak-anak Kebutuhan gisi anak-anak harus diperhatikan Terus terkait kunjungan di Perpoja, Alhamdulillah kita pengennya tidak hanya berkunjung Tapi bisa dimanfaatkan masyarakat di wilayah khususnya Kenoorjo dan wilayah Belakon Jadi apa yang mereka bikin program di Perpoja 1 sampai Perpoja 4 bisa diambil manfaatnya dan dikembangkan di wilayah masing-masing Jadi saya pengennya itu kegiatan itu harus langsung pulang ke masyarakat Terutama di Perpoja masing-masing Sementara itu, Bupati Madiun Ahmad Dawami mengatakan Gotong royong di desa Genoarejo harus terus dipertahankan Hal ini agar kerkunan dan kebersamaan warga dapat terjalin dengan baik Sementara itu, untuk keluhan dan harapan warga Pemerintah Kaupat Madiun akan berusaha untuk diakomodir sesuai dengan skala prioritas BST kali ini untuk melihat dari kemarin sore hingga pagi tadi ini seperti apa Pak? Warga secara geografis Jadi pertama begini Perkara gotong royong dan kebersamaan masyarakat sangat luar biasa Kita dari datang awal waktu Pau olahraga Sudah kelihatan masyarakat itu sayur, hukun Dari kebersamaan tercetakkan Makanya saya melihat ada memang beberapa permasalahan Berapa permasalahan itu yang harus segera kita selesaikan Tapi dengan semangat kegotong royongan masyarakat Genoarejo yang luar biasa Saya optimis secepatnya bisa teratas Makanya ini saking secara geografisnya beda Jadi disini ada yang di wilayah paling luar tadi Saya yang keluar sampai di lokasi Dan kita temukan banyak yang harus kita sentuh Tapi saya yakin gotong royong masyarakat luar biasa Jadi lebih disini Salah satunya kayak BPJS tadi Pak gimana Pak? Jadi BPJS BPJS itu memang saya targetkan kita tambah Dari 40 menjadi 50 Nah yang Rp10.000 itu Yang Rp10.000 untuk penambahan harus tepat sasaran Harus tepat sasaran Jadi mereka-mereka yang memang kategorinya miskin itu masuk Mungkin dari Rp10.000 kita akan alokasikan Rp9.000 Yang Rp1.000 untuk cadangan Barangkali yang Rp1.000 itu Dia punya kemampuan mendaftar pun tidak punya Nah katakanlah secara administrasi belum KTP kita belum apalah Tapi dia memang benar-benar warga kita Kita punya cadangan berikut Pak yang terakhir Pak harapan bahwa Bati Ketika pelayanan dibawa ke Kenawarjo ini Nantinya seperti apa respon masyarakat sampai hari terakhir Yang jelas Yang jelas Pelayanan disini Yang pertama untuk menyelesaikan masalah Yang kedua untuk membangun limit Bahwa kita itu komitmen melayani Kepala Desa Kenawarjo sangat mengapresiasi Kegiatan BST dari Pemkap Madiun ini Pelayanan publik yang dibawa ke Desa Kenawarjo ini Sangat membantu Baik ke pengurusan administrasi kependudukan Perizinan usaha Serta pelayanan kesehatan gratis Tadi malam hari ini Gimana Pak tanggapan dari Pemkap Madiun ini Tanggapan dari saya pribadi Saya menemukan suka Warga Kenawarjo menyambut BST 2019 di Pemkap Madiun ini Dengan suka dan cita Suka kita harus menyambut batik dengan guyub rukun Cita kita punya kemauan untuk Memrealisasi proyek perinfrastruktur yang tidak tergantung dari Kepala Desa Kalau pemanfaatan dari pelayanan-pelayanan yang didatangkan Dari pemerintah Pak disini Warga sangat antusias sekali Bisa kita lihat dari Semua pelayanan yang ada disini Baik pelayanan umum Maupun pelayanan kesehatan Sangat-sangat mendukung sekali Ada yang ingin sampaikan Pak Pak Bupati maupun pemerintah Pak Bupati Saya pribadi sebagai Pak Desa Mampu sebagai pribadi mengucapkan Banyak terima kasih kepada Wabupati Madiun Yang telah mengadakan BST di Desa Kenongorjo Harapannya ke depan nantinya seperti apa Adanya BST ini bisa terserap Harapan saya ke depan BST ini tetap diadakan lagi Cuma dikemas mungkin dalam Turun langsung ke tengah masyarakat Sangat penting bagi pemerintah daerah Untuk